Tergiur dengan bisnis berpenghasilan besar per minggu, ratusan warga di Kabupaten Cianjur tertipu usaha multi-level marketing dengan usaha membungkus kemasan coklat. Para korban terlebih dahulu menyetor uang ratusan ribu rupiah dan harus mengajak orang-orang terdekat jika ingin mendapat penghasilan tambahan. Inilah kantor multi-level marketing Mitra Gerak Mandiri di Jalan Raya Sukabumi, Ranca Goong, Kecamatan Jilaku, Kabupaten Cianjur. Kantor ini telah ditutup kepolisian setelah selasa sore didatangi ratusan korban. Polisi langsung mengamankan tujuh orang pekerja termasuk pemilik usaha untuk diperiksa dan diselidiki. Usai ditutup dengan garis polisi, korban masih berdatangan ke kantor ini, meminta kepastian dan melapor ke salah satu warga yang menjadi perwakilan. Dari data yang tercatat, kebajakan yang menjadi korban merupakan ibu rumah tangga. Ada setidaknya 283 orang yang menjadi korban penipuan multi-level marketing ini. Menurut salah satu korban, awalnya dirinya mengikuti usaha ini karena tergiur dari selebaran borosur. Hanya dengan membayar Rp15.000, dirinya bisa mendapatkan penghasilan Rp750.000 dalam satu minggu. Pekerjaannya hanya membungkus coklat. Namun saat mendaftar ke kantor ini, dirinya dimintai uang Rp260.000 jika ingin bekerja dan dijanjikan mendapatkan penghasilan lebih dari mingguan. Ya kan ini kan ada borosur yang datang, harinya kan ada yang kebari di lampu merah, katanya ada lowongan kerja, buat di rumah, di rumah, melipat bukus coklat, gitu. Pak aja kan kalau saya kan sehari-hari di rumah kan cuma, itu apa, cuma nungguin anak, makanya ini tergiur sama ini, sama beli saya. Ibu tuh bayar berapa di usaha ini? Bayar Rp450.000. Ternyata hasilnya? Ya, sebenarnya yang ketipu ini. Ibu ketipu ya? Ada berapa ibu ngajak orang, tetangga-tetangga gitu? Ya, ada berapa sih, ada lima orang. Oh, disuruh bawa orang lagi ya? Ya, disuruh bawa orang lagi. Semua sama di bidang uang juga? Ya, sama, katanya kalau nyebarin satu keluar, katanya. Terus kalau orang itu masuk, jadi anggotanya, dikasih 60, 65 dari satu keluar. Misalnya uangnya manis banget. Ini, karena kalau misalnya masukin satu orang, datang-tahun. Ketika, kita langsung masuk, kalau kita langsung masuk, kita langsung masuk, kita langsung masuk, kita langsung masuk, kita pas 2 harina. Ini tergiur aja. Hingga kini, kasus penipuan berkedok multi-level marketing ini masih diselidiki Satuan Reskrim Poresci Anjur.